Niaga Top News Trend Update Actual Niaga Top News Guru dan tenaga medis di Papua diancam KKB Pelaku bisnis pariwisata China rusak iklim persaingan usaha di Bali Para siswa di Palu masih belajar di tenda Perusahaan pengembang Meikarta terancam di jerat hukum apabila tersangkut dua syarat ini Ika Peksi menyelenggarakan Munas Kedua di Bandung Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan Niaga Top News Guru dan tenaga medis di Papua diancam KKB Polda Papua menyebut adanya aksi pengancaman oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata atau KKB Terhadap para guru dan tenaga kesehatan di distrik Mapenduma bertempat di distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Sabtu 20 Oktober Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal menuturkan Dari keterangan salah satu guru SD YPGRI 1 Mapenduma bernama MN 15 orang guru lainnya dan tenaga kesehatan di distrik Mapenduma telah diancam dan ditahan untuk tidak melakukan aktivitas di daerah itu Pengancaman itu diduga dilakukan oleh kelompok KKB Egyanus Kogea Yang juga mengaku sebagai adik dari pemimpin separatis Kelly Kualik Kamal dan keterangan tertulisnya, Senin 22 Oktober menyebutkan KKB tersebut telah menolak Dan menahan aktivitas guru dan tenaga kesehatan sejak 3 Oktober sampai 17 Oktober 2018 Kamal menuturkan, selama masa penahanan tersebut, para guru dan tenaga kesehatan menginap dan mendapatkan jaminan keamanan dari puskesmas distrik Mapenduma Kemudian pada Kamis 18 Oktober 2018, pesawat carteran datang menjemput para guru dan tenaga kesehatan untuk pergi menuju Wamena Polisi menerima laporan melakukan pendekatan terhadap para guru dan tenaga kesehatan serta keluarga guna dimintai keterangan, kata Kamal Kepolisian juga menerubangkan seorang korban kekerasan fisik dan asusila ke Jayapura Dan saat ini dirawat di rumah sakit Bayangkara, Jayapura Dan satu orang dirawat di rumah sakit Wamena Kemudian polisi segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait Meningkatkan keamanan dan kewaspadaan guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan yang dapat terjadi sehingga aktivitas masyarakat di Kabupaten Nduga Khususnya di Mapenduma berjalan seperti biasanya Sekretaris Dinas Pendidikan Nduga, Frederick Samuel Bapundu Membenarkan adanya aksi pengancaman dan penolakan terhadap para guru dan tenaga kesehatan tersebut Menurut dia, KKB mencurigai para guru dan tenaga kesehatan sebagai aparat Sebagai aparat keamanan yang menyamar dalam rangka mencari informasi pergerakan kelompok KKB Para guru dan tenaga kesehatan tersebut saat ini sudah berada di Wamena dan berkumpul dengan keluarga masing-masing Frederick pada awalnya tidak mengetahui laporan penolakan tersebut Namun setelah mendapatkan laporan awal, dirinya langsung mencari tahu kebenaran laporan tersebut Secara administratif, Distrik Mapenduma memiliki dua unit sekolah Yaitu SDYPGRI-1 Mapenduma dan SMPN-1 Mapenduma dan satu unit puskesmas Untuk mencapai wilayah Distrik Mapenduma, terdapat dua jalur yaitu jalur udara Dengan menggunakan pesawat jenis karavan rute Wamena-Mapenduma Dan jalur darat dengan rute Wamena-YAL menggunakan mobil selama 8 jam Kemudian dilanjutkan YAL Mapenduma dengan berjalan kaki selama 2 jam Sementara untuk keberadaan sinyal komunikasi, di Distrik Mapenduma dapat dikatakan nihil Karena tidak adanya tower komunikasi yang berdiri Pelaku bisnis pariwisata China rusak iklim persaingan usaha di Bali Gubernur Bali, Wayan Koster meminta pemerintah China ikut mengawasi pelaku usahanya di Bali Hal ini terkait muncul informasi dan sejumlah bukti terkait penjualan paket wisata yang murah Yang merusak iklim persaingan usaha wisata di Pulau Dewata Ia menyebutkan jika ada pelaku usaha China yang menjual paket wisata ke Bali Dengan harga sangat murah di bawah standar Pihaknya berharap pemerintah China ikut mengawasi dan mengontrol ketat warganya Yang menjadi pelaku usaha wisata di Bali Jasa usaha wisata di Bali, sebut politokus PDIP ini harus mengikuti aturan pemerintah Apalagi pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan penataan sektor pariwisata Dan menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang semakin berkelas Wakil Gubernur Provinsi Hainan, Liu Pingzi menanggapi positif permintaan gubernur Dirinya berharap kerjasama yang sudah terjalin antara pemerintah provinsi Bali Dengan pemerintah China kedepannya ditingkatkan Hainan disebutnya kedepan ingin lebih fokus menjalin kerjasama dengan Bali di bidang pariwisata dan pertanian Hainan juga membuka peluang kerjasama pada bidang pendidikan Liu menyebut telah menyiapkan 50 paket biasiswa untuk pelajar di Bali yang ingin mengikuti pendidikan di Hainan Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Rardana Sukawati atau Cok Aceh Pertengahan bulan ini melakukan tinjauan langsung ke sejumlah tok milik investor asal China di Benoa, Kabupaten Badung Disana dia menemukan ada tokoh yang memperkerjakan tenaga kerja asing tak berizin asal China Cok Aceh mengatakan akan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut Hal lain yang juga perlu ditertibkan adalah sistem pembayaran wisatawan China yang dicurigai memakai sistem perbankan China Yang semakin merugikan bisnis pariwisata Apalagi wisatawan mancanegara asal China sampai saat ini masih mendominasi kunjungan di Bali Sepanjang Januari hingga September 2018, sebanyak 4,6 juta wisman tercatat memasuki Bali melalui Bandara Internasional Igu Stingurah Rai Kenaikannya 5,68 persen dibanding periode sama tahun lalu China masih menjadi negara penyumbang turis terbesar dengan jumlah 129.278 wisatawan per September 2018 Atau 1,101 juta wisatawan selama 9 bulan pertama tahun ini Dominasi turis China masih bertahan pada angka presentasi 23,54 persen Urutan kedua dan ketiga masing-masingnya ditempatnya Australia dan India Arus kedatangan wisatawan maupun pekerja asal China semakin deras Seiring dengan semakin eratnya hubungan kedua pemerintahan Niaga Top News